haa keselkan lu, keselkan lu, itulah cinta kejadian langka telah terjadi di saat pedangdut Lesti Kejora mencabut laporannya di kepolisian Polres Jakarta Selatan semalam tangis haru dan air mata pecah seketika di saat pasangan artis ini berpelukan keberhasilan dari Ustaz Subki Al-Bukhuri dalam menasihati Lesti Kejora membuat satu Indonesia menjadi salut terhadap ulama ini Lesti Kejora siap kembali melayani suami dengan kasih sayang apa yang sebenarnya terjadi? inilah fiturnik news update kali ini satu Indonesia telah terkejut dengan dicabutnya laporan KDRT dari Lesti Kejora kepada Rizky Bilar suaminya hal ini sontak membuat warganet bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dan kenapa Lesti Kejora mencabut laporannya tersebut usut punya usut ternyata peranan dari ulama kondang di Indonesia di saat membawa Lesti Kejora ke tanah suci Mekah telah berhasil menyejukkan hati dari pedangdut Lesti Kejora hal ini nampak sekali dari berbagai unggahan netizen di laman media sosial hari ini dilansir dari laman media sosial didapati informasi yang sangat penting hari ini dari pembahasan tersebut mengatakan memang kalau sudah berbicara agama maka semua rasa dan perasaan akan disingkirkan dalam hal ini seperti kasus yang telah menimpa Lesti Kejora hari ini di saat dirinya mendapati tindakan KDRT dari suaminya yang kedapatan selingkuh nah peranan ulama di saat inilah yang paling penting sebaliknya dari tanah suci Mekah Lesti Kejora nampaknya berhasil berdamai dengan keadaan bahkan Lesti siap untuk memaafkan suaminya yang kedapatan berselingkuh bahkan kabar poligami pun siap dilakoni karena semua sudah diatur dalam agama Islam agama Islam memperbolehkan poligami hal ini sebenarnya untuk menghindari perselingkuhan yang berakibat kepada dosa perzinahan dan wanita yang bersedia di poligami pun akan dibalas syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah nempatnya pemahaman agama inilah dalam pemahaman agama Islam mengenai poligami ini sedang hangat-hangatnya dibahas di laman media sosial hari ini banyak orang-orang yang salut dengan Lesti Kejora lantaran sebaliknya dari tanah suci Mekah dirinya telah menjadi seorang muslimah yang sangat paham dengan agama Islam hal ini nampak sekali di saat momen Lesti Kejora balik dari tanah suci Mekah dengan rasa rindu yang sangat tinggi dan merasa kasihan dengan suami tercintanya lantas Lesti Kejora bergegas menyambangi suaminya ke Polres Jakarta Selatan dalam rangka mencabut laporannya kepada Rizky Bilar Lesti Kejora mengaku sangat menyesal telah melakukan pelaporan terhadap suami tercintanya dalam keadaan lelah pasca umroh hujan yang sangat deras di Jakarta Selatan kemarin dirinya mendatangi Polres Jakarta Selatan lantaran sangat merasa iba dan telah mempermalukan suaminya tersebut nah hal inilah yang membuat Lesti Kejora mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan tweet netizen di laman media sosial dari keterangan yang telah didapatkan dari Isa Zega seorang transgender yang juga ikut menyaksikan momen haru pertemuan antara sepasang suami istri ini Lesti Kejora terlihat histeris menangis dan berlari memeluk suaminya Rizky Bilar pelukan erat itu membuktikan bahwasannya Lesti Kejora telah memaafkan semua kesalahan dari Rizky Bilar suaminya dan sampai hari ini Lesti Kejora masih berada di Polres Jakarta Selatan menemani suaminya dalam rangka menyelesaikan beberapa keterangan lainnya sebagai pengakhiri dalam kasus ini melihat kejadian ini sontak semua orang menjadi terkejut seketika terheran-heran dan bahkan takjub dengan sikap dari Lesti Kejora pemahaman agama yang telah didapatkannya dari Tanah Suci Mekah menjadi contoh bagi semua orang bahwasannya tidak ada manusia yang sempurna kita wajib memaafkan dan saling memaafkan semua orang memiliki kesalahan kita kamu dan saya semua orang pasti punya kesalahan namun melalui surat perjanjian yang telah mereka sepakati hari ini menjadi bukti bahwasannya Rizky Bilar harus berubah jangan kembali mengulangi tindakan KDRT terhadap Lesti Kejora telah dilansir dari laman media sosial hari ini banyak orang-orang yang berperasangka bahwasannya memang tindakan Lesti memaafkan dan mencabut laporannya sudah tepat namun diharapkan Lesti Kejora mengambil tindakan cerai nah hal ini sebenarnya sudah dibantah langsung oleh Isa Zega yang mengatakan jika Lesti itu tidak akan mau bercerai dengan suaminya lantaran Rizky Bilar adalah aktor Indonesia yang paling tampan sedangkan Isa Zega sendiri mengakui bahwasannya sangat menyukai Rizky Bilar dan bahkan siap rela menampung dan membela Rizky Bilar apapun yang terjadi terhadap Rizky Bilar perdamaian ini bukanlah akhir dari kisah dan cerita cinta dari Leslar namun ini adalah awal dari rangkaian kisah-kisah hebat lainnya yang akan kembali mereka ukir di masa depan Leslar Lover yang semula sudah terpecah belah berkeping-keping namun hari ini sudah kembali bersatu dalam melodi cinta yang tidak ada tandingannya sepanjang sejarah Indonesia ini berdiri inilah kisah paling luar biasa untuk diceritakan kenapa demikian? karena kejadian ini telah berhasil menyedot jutaan mata untuk menyaksikannya dan jutaan pasang telinga untuk mendengarkannya dengan akhir yang berakhir dengan damai dan bahagia sehingga ragam komentar pun tak henti-hentinya membanjiri laman media sosial hari ini pembelajaran paling berharga bagi yang salah jangan takut akui kesalahan sukses menantimu tapi kalau mengelak keterpurukan yang akan menghantuimu yang dalam posisi benar tapi tersakiti semoga lekas pulih dan kembali meniti lembaran baru dalam keluarga yang sakinah mawadah dan warrohmah walaupun nanti Lesti kejora ikhlas untuk dipoligami aku pun turut senang mendengarkannya karena Lesti sudah begitu paham dengan agama kalau di hati sudah tak ada cinta lagi buat Bilar maafkan saja suamimu jangan minta cerai dan jangan penjarakan Bilar sudah cukup se-Indonesia menghujat Bilar habis-habisan kasihan kita kepada Bilar selama ini Bilar nampak baik dan tampan jangan dipenjarakan orang-orang yang tampan seperti itu dedek Lesti secara fisik kuat tapi naluri seorang perempuan yang lemah lembut tidak bisa menahan derita batinnya yang lama terpendam sangat kasihan kepada suaminya sehingga dedek Lesti memaafkan Rizky Bilar walaupun selingkuh tidak apa-apa yang penting Rizky Bilar tetap bersamanya demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya salam terima kasih selamat menikmati Terima kasih.